Seseorang tidak bisa hanya bergantung kepada terjemahan dalam memahami hadith Tetapi kita harus memahami bahasa Arab dengan makna yang benar Tidak boleh hanya sekedar terjemahan Makanya sudah menjadi prinsip dakwah atau metode menuntut ilmu di kalangan Para ulama kita, seseorang tidak boleh mengambil ilmu hanya dari bacaan buku tanpa ada bimbingan seorang guru Karena ketika seseorang belajar cuma sekedar dari buku tidak ada bimbingan Maka kesalahannya itu akan lebih banyak dibandingkan kebenarannya Dan orang yang tidak punya guru dalam belajar itu gurunya syotan Disebutkan dalam sebuah kisah Seseorang memahami dan datang sebuah hadith Dalam hadith disebut oleh Rasulullah Habbatusauda adalah obat dari segala penyakit Itu lafad hadithnya Habbatusauda Nah kebetulan kitab yang dia baca itu lafadnya Hayatusauda Ditambah satu titik Yang tadinya huruf Ba berubah menjadi huruf Ya Jadinya apa? Hayatusauda Apa artinya Hayatusauda? Ular hitam Ular hitam itu adalah obat segala penyakit Padahal lafad hadithnya Padahal lafad hadithnya Habbatusauda Salah satu titik Beda satu titik bahasa Arab itu akan memiliki mana yang larinya sangat jauh Akhirnya dia mengkampanyakan orang kemana-mana Yang makan ular hitam Ini obat segala penyakit Anda melihat Satu titik itu bisa Membuat kesalahan yang sangat fatal Namun ketika dia belajar bersama seorang guru Guru kan membimbingnya Oh hadith ini yang guna adalah Habbatusauda Ada pun dalam kitab ini kemungkinan ada kesalahan cetak Jelas ya? Juga disebutkan dalam sebuah dalam kisah yang lainnya Kisah yang masyur di kalangan para ulama Datang sebuah hadith dari Nabi SAW Ketika seseorang berjalan menuju ke tempat salat Rasulullah mengatakan Alaykum bisakinah Walwiqar Andanya dia pergi dalam keadaan tenang Nah kebetulan kitab yang dibaca Alaykum bisikin Setiap dia pergi ke masjid dia bawa pisau Kemudian orang bertanya Kenapa kamu setiap pergi ke masjid bawa pisau Ini sunnah Rasulullah Sunnah Rasulullah Kalau ke masjid bawa pisau Dari mana sunnah? Dia sampaikan hadith Kalau seandainya kau pergi ke masjid Alaykum bisikin Pada lafad yang benar apa? Alaykum bisakinah Sikin pisau sakinah ketenangan Jadi maksudnya seseorang ketika dia berjalan menuju surat Jangan dia lari Dia jalan dengan tenang Ini kan sangat jauh sekali berbeda Ya makanya tidak boleh Seseorang saya tegaskan kembali Untuk belajar tanpa adanya guru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!